bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman semuanya apa kabar sudah lama nih tidak bikin konten ya karena banyak kesibukan dan banyak halangan yang kemarin sudah 2 minggu kondisi PPKM jadi untuk wirawiri itu ada keterbatasan cuman hari ini kita akan bikin konten lagi cuman kontennya saya akan mengarah ke pembuatan suatu footage jadi footage itu merupakan video pendek durasinya kurang lebih 5 detik sampai 59 detik jadi ya hampir 1 menit dan footage itu tidak bersuara jadi suaranya harus dihapus karena footage ini nanti kita akan coba upload ke coba upload ke agen mikrostock jadi di di dunia maya itu ada beberapa agen mikrostock untuk menjualkan footage footage foto atau vektor ya nanti harganya sudah tergantung mereka kita cuman berkontribusi aja untuk membuat footage nya dan mereka yang menjualkan pada video kali ini saya akan berencana membuat footage hyperlab jadi hyperlab itu apa ya videonya bergerak cepat cuman kameranya juga ikut bergerak jadi beda dengan timelapse kalau timelapse itu kameranya tak berhenti tapi obyeknya bergerak cepat ini kita coba belajar membuat footage hyperlab nanti saya akan mulai dari alun-alun klaten yang sebelah kanan yang mepet dengan apa ya mepet dengan masjid raya jadi saya saya mulai dari situ terus nanti kira-kira mungkin satu kilo ke depan kurang lebih satu kilo ke depan kita akan buat video hyperlapse nya oke teman-teman titiknya akan kita mulai dari sini kita akan mulai dari depan ini nanti ini alun-alun klaten nah ini kira-kira nanti di depan nah di depan sini nah di depan sini kita akan mulai titiknya dari sini titik awalnya kita akan mulai titik awalnya dari sini nanti kira-kira mungkin satu kiloan kurang lebih satu kiloan ke depan kita akan coba buat video hyperlapse nya oke kameranya karena ini kita shooting dengan hanya cuma satu kamera maka kamera yang ini akan saya off kan dulu untuk berganti setting hanya menjadi settingan hyperlapse oke teman-teman ditunggu hasilnya sampai disini dulu oke teman-teman pembuatan footage yang pertama sudah sudah terlaksana nanti tinggal kita mengolahnya di komputer nah ini merupakan titik akhir yang sudah kita tentukan tadi untuk pembuatan footage pertamanya oke teman-teman dilanjut nanti kita olahnya di komputer ya oke teman-teman sekarang kita sudah di depan komputer kita akan mengedit video yang sudah kita ambil tadi waktu proses edit akan sekitar ya 15 menit sampai sampai dengan 30 menit tapi itu tergantung dari spek komputer teman-teman ya kalau spek komputernya itu spek sultan mungkin agak cepetan tapi kalau speknya itu spek rendahan ya kita harus bersabar untuk mengedit ini kita memakai software Adobe Premiere Pro Pro CC15 nah ini kita sudah di tampilan di Adobe Premiere nya nah ini yang saya edit cuma exposure kontras highlight seduit secukupnya dan untuk menentukan kapan footage itu dipotong dan kapan footage itu tidak dipotong jadi cuma simple aja ini teman-teman untuk resolusinya kita memakai 4K 30fps nah kira-kira hasilnya setelah di render nanti kira-kira seperti ini teman-teman ini hasilnya hasil dari video hyperlab yang sudah kita bikin video ini hanya berdurasi sekitar 11 detik itu sudah memenuhi dari persyaratan dari shutterstock persyaratannya kan hanya 5 detik sampai 59 detik oke teman-teman langsung aja kita coba ke submit ke shutterstock cuman disini proses submitnya saya skip untuk menyingkat waktu durasi cuman teman-teman saya kasih laporan dari shutterstock alhamdulillah teman-teman videonya di-approve jadi videonya bisa tampil ke websitenya dan siap untuk di-download oleh para yang membutuhkan videonya coba kita cek teman-teman di websitenya apakah sudah tayang atau belum biasanya sih nunggu antara 2 hari sampai 3 hari waktu tayangnya coba kita periksa baca nah ternyata di websitenya juga sudah tayang teman-teman alhamdulillah tunggu bagi pelanggan yang mau download monggo videonya sudah tayang nanti untuk teman-teman yang ingin tahu linknya nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi nah ini untuk sebagai penyemangat teman-teman ya terus saja kita berkarya membuat footage membuat foto membuat vektor dan terus kita submit kan ke mikrostock agensi terserah mau shutterstock mau pound pound 5 mau blackbox mau IEM mau Adobe stock silahkan monggo kalau sudah di approve alhamdulillah kalau urusan download itu sudah bukan mewenang kita teman-teman itu sudah urusannya yang maha memberi rezeki jadi untuk teman-teman teruslah berkarya jangan mikir downloadnya tapi mikir berkaryanya aja dulu karena kalau masalah download itu bukan bukan kewenang kita atau bukan urusan kita itu sudah urusannya yang memberi rezeki jadi untuk setiap kali submit setiap kali mengklik tombol submit berdo'alah teman-teman agama kalian apapun berdo'alah supaya hasil karya kita bisa di-approve dan di-download oleh si pengguna videonya oke teman-teman mungkin sampai disini aja video kali ini jangan lupa berdoa berkarya dan tetap semangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati